Alhamdulillah sahabatku sekalian, kali ini kita akan coba bahas bagaimana sebetulnya pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa tujuan terpenting dari pendidikan? Tujuan terpenting dari pendidikan adalah yang paling penting pendidikan dalam Islam adalah mendidik supaya orang jadi ahli takwa. Ini yang agak jarang dibahas tetapi disebutkan kalau di tentara itu Sabta Marga ketiga kami, Ksatria Indonesia, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Jadi kata takwa ini sudah sering disampaikan, karena apa pendidikan anak-anak harus bertakwa? Karena kalau anak-anak kita bertakwa, anak-anak kita ini akan menjadi anak yang ditolong Allah di dalam menghadapi hidupnya. Anak-anak kita ini seluruhnya ciptaan Allah, seluruhnya milik Allah, anak-anak kita dalam genggaman Allah. Allah lah yang menciptakan mereka, Allah yang tahu segala potensi, segala kemampuan anak-anak. Dan kalau Allah menolong, mereka akan jadi yang terbaik dalam hidupnya. Maka penting sekali kita pahami bahwa anak ini bisa menghadapi hidup dengan baik kalau anak ini ditolong oleh Allah. Dan kesuksesan itu tidak identik dengan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan. Itu jangan sampai diukur anak-anak kita itu sukses karena duniawinya. Karena kesuksesan yang asli kalau anak-anak kita bahagia, mulia, dunia wal akhirat, itu sukses. Jadi jangan sampai kita hanya ingin anak-anak kelihatan sukses di dunia, dalam casing, padahal dia menderita. Padahal dia tidak bahagia, padahal dia memiliki kehidupan yang sangat tidak nyaman. Mau apa, punya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas. Kalau anaknya tidak punya kebahagiaan. Kalau anak tidak punya ketenangan. Nah, semua ini hanya didapat dengan ketakwaan. Jadi, kesuksesan yang kita inginkan pada anak adalah kesuksesan dalam pandangan Allah. Inna akromakum indallahi atkokum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi, kalau kita sebagai orang tua ingin anak-anak kita sukses, sukses itu bahagia dunia akhirat. Robbana atina fid dunia hasanah, wafil akh kiroti hasanah, wakina azabannar. Itulah kesuksesan dalam pandangan Islam. Jangan sampai kita hanya memikirkan duniawi, tapi tidak terpikir bagaimana kalau meninggal, dikubur seperti apa anak-anak kita. Yaumal hisab seperti apa, di akhirat seperti apa. Ini harus kepikir. Jadi, jangan sampai alat ukur kesuksesan anak-anak itu hanya dilihat dari casing duniawi. Duniawi, Allah yang membagikan, tapi tidak identik dengan anak-anak akan bahagia, apalagi mulia. Jadi, Rasulullah mendidik umatnya supaya umatnya itu bahagia, betulan. Ya, dan kebahagiaan yang asli hanya kalau anak-anaknya dekat dengan Allah. Contoh, Rasulullah pernah mengutus usama. Usia 18 tahun, 17 tahun sebagai panglima. Padahal di dalamnya ada para sahabat Rasulullah. Bagaimana mungkin usia muda sangat belia jadi panglima, memimpin satu pasukan. Nah, karena ketakwaan pemuda ini akan membuat pemuda ini dibimbing oleh Allah. Cara berpikir, cara mengambil keputusan. Dan, walaupun muda, dipercaya memimpin pasukan. Ini, ini pelajaran penting bahwa yang membuat seseorang bisa mengambil keputusan yang baik adalah ketika anak tersebut jadi ahli taqwa. Sekarang sudah tua, tapi jauh dari Allah. Lalu, siapa yang membimbingnya? Anak-anak muda, tapi dekat dengan Allah. Nah, pertanyaannya sekarang. Apa prioritas pendidikan di dalam Islam? Rasulullah SAW sangat fokus mendidik hati. Kalau kita ingat, sahabat Rasulullah, mengapa beliau diutus ke bumi? Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Kemuliaan akhlak datang dari mana? Rasulullah SAW bersabda Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpa daging Kalau dia baik, baik seluruhnya Kalau dia buruk, buruk seluruhnya Itulah yang dinamakan kolbu Jadi, Rasulullah SAW sangat fokus kepada pendidikan hati Ya, karena kalau hatinya baik, seseorang itu akan baik Kalau hatinya buruk, maka dia akan buruk Nah, ini luar biasa pentingnya pendidikan hati ini Jadi, jangan terlalu risau dengan kecerdasan ya Kalau cerdas, hatinya tidak baik, itu berbahaya Penjahat-penjahat yang ya begitu masif keburukannya Karena diberi kecerdasan, tapi hatinya kurang baik Nah, kita berusaha hati baik Kalau hatinya baik, dia akan menjadi efektif Kalau orang hatinya baik, dia tidak akan menuhankan duniawi Dia tidak akan munafik Dia tidak akan sombong Dia tidak akan ujub Dia tidak akan iri dengki Kalau orang hatinya baik, walaupun mungkin kecerdasannya tidak maksimal ya Tapi dia akan efektif menggunakan kecerdasannya untuk berprestasi Jangan terkagum-kagum dengan kecerdasan Karena kecerdasan itu milik Allah Dan kalau tidak disertai dengan hati yang baik Maka kecerdasan itu bisa merusak Banyak ya Penjahat-penjahat yang pintar itu lebih Masif keburukannya dibanding dengan yang kurang pintar Nah ini penting sekali pemahaman ini Bahwa hatilah yang menjadi fokus pendidikan dalam Islam Rasulullah itu fokus kepada hati Hati yang seperti apa Yang harus ada dalam pendidikan Karena kalau anak-anak berperilaku kurang baik Itu pasti dari hati yang kurang baik Kalau hatinya sudah ya buruk Maka perangai akan ikut langsung menjadi buruk Itu sudah sedemikian lah Jadi kalau ada orang yang perkataannya buruk Perangainya buruk yaitu buah dari hatinya yang buruk Hati yang seperti apa yang disebut dalam Islam Hati kan dibagi tiga Ada kolbun mayid Ada kolbun marid Ada kolbun salim Nah pendidikan dalam Islam itu sangat fokus kepada kolbun salim Hati yang selamat Hati yang sehat Hati yang bersih Karena dari hati yang bersih inilah Akan memancar kemuliaan akhlak seseorang Apa yang dimaksud hati yang bersih? Hati yang bersih itu tentu saja yang paling pokok adalah Hati yang bersih dari kemusrikan Tidak menuhankan apapun siapapun selain Allah Nah kalau pendidikan ini ditanamkan ketauhidan dari awal itu sudah luar biasa Karena semua puncak akhlak itu diawali dengan bersihnya hati dari kemusrikan Lawannya kolbun salim Lawannya kolbun salim apa? Ya musrik Dia menyekutukan Allah Dia menuhankan duniawi Menuhankan nafsu Menuhankan dirinya sendiri Lihatlah Orang-orang yang berperangai tidak baik Para koruptor itu Tuhannya pasti bukan Allah Menuhankan harta Menuhankan gelar Menuhankan pangkat Menuhankan jabatan Menuhankan popularitas Menuhankan penampilan Menuhankan pujian Menuhankan syahwat Lihat-lihat Semua yang berjatuhan itu Gara-gara mengilahkan sesuatu selain Allah Maka kalau kita menginginkan anak-anak kita jadi baik Enak murid jadi baik Memang pendidikan ketauhi Dan inilah Yang paling pertama Dan paling utama Dididik Supaya anak mengenal Allah Kalau anak mengenal Allah Dengan baik Apalagi kalau yakin kepada Allah Maka dia akan Menjadi Hamba Allah Bukan hamba dunia Walaupun nanti anak-anak ini diberi dunia Punya harta Gelar Pangkat Jabatan Popularitas Tapi anak-anak ini Hanya akan menjadikan Casing itu sebagai Sebagai Ladang Amalnya Bukan sebagai Tuhannya Nah ini luar biasa Pentingnya ini Keyakinan seperti ini Supaya Kita tidak salah Prioritas ya Bahwa Bahwa Anak-anak kita ini Anak-anak kita ini Kalau ingin baik Akhlaknya harus baik hatinya Hati yang baik itu adalah Hati yang bersih Yang bersih itu adalah Yang pertama bersih dari Kemusrikan Nah ini perlu sekali pendidikan Tauhid dari orang tua Dari guru Supaya anak-anak Tahu bahwa dirinya Ciptaan Allah Tinggal di bumi Milik Allah Bahwa dirinya itu Diciptakan untuk Mengabdi Kepada Allah Bahwa Semua urusan itu Ada dalam Genggaman Allah Bahwa dia bisa Sukses hanya dengan Pertolongan Allah Bahwa dia Hanya akan Selamat Dalam perlindungan Allah Sehingga Anak ini Meyakini betul Bahwa dirinya itu Sangat bergantung Kepada Allah Sepenuhnya Setiap saat Nah inilah yang akan Mengantarkan Anak-anak bisa ibadah Dengan baik nantinya Kunci sekali Pendidikan Tauhid Karena Kalau tidak Ya Bagaimana sekarang Di zaman seperti ini Anak-anak bisa Ngerem dari Medsos Susah Ya Dari media sosial Dari internet Kecuali yang Tauhidnya bagus Baru akan Takut Melihat Tapi kalau Tidak Kenal kepada Allah Dia tidak punya Rem Untuk Menghindari Masyiat Masyiat Setiap saat Ada dalam Genggaman Anak-anak kita Sekarang Kita orang tua Guru Susah Sekali Melarangnya Tapi Kalau anak-anak punya Keyakinan Allah melihat dirinya Menemani dirinya Tidak ada yang luput Dari pengawasan Allah itu Akan jadi Rem yang luar biasa Susah Susah sekarang Kalau Tidak dengan Tauhid itu Tidak ada Kekuatan Syariatnya Yang bisa Ngerem Anak-anak Lepas dari Handphonenya Dari Dari tayangan-tayangan Yang tidak baik Yang kedua Penyakit hati Yang harus Mulai Kita Cegah Ataupun Kita Ingin Anak-anak kita Bersih Yaitu Dari Kemunafikan Munafik Sesudah Syirik Munafik Munafik itu Ada Munafik Akidah Dia tidak 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 Meyakini Islam Hatinya Mengingkari Islam Walaupun Ngaku Islam Seperti Abdullah bin Ubay Katanya Begitu Dan ada Munafik Munafik Akhlak Dia Islam Dia Sholat Tetapi Dia Pembohong Dia Tidak Amanah Ciri Munafik itu Kan Kalau Bicara Bohong Kalau Berjanji Tidak Ditepati Kalau Diberi Amanah Dia Berkhianat Orang Munafik Seperti Ini Ini Sekarang Nauzubillah Ya Beda Antara Yang Nampak Dan Yang Tersembunyi Itu Beda Orang Munafik Hidupnya Membangun Casing Nah Ini Harus Kita Tanamkan Betul Pada Anak-anak Bahwa Munafik Itu Adalah Sebuah Kehinaan Kerak Neraka Ya Disimpannya Di kerak Neraka Tidak Boleh Berdusta Tidak Boleh Mengingkari Janji Dan Lari Dari Amanah Orang-orang Yang Bersih Dari Kemunafikan Namanya Sidik Orang Yang Benar Niatnya Benar Perkataannya Benar Pikirannya Benar Sikapnya Benar Selaras Antara Lisan Perilaku Dan Hati Inilah Yang Akan Membuat Anak-anak Kita Bahagia Dan Mulia Kita Tahu Bahwa Alaikum Bissin Kehanda Kalian Jadi Orang Jujur Karena Dari Kejujuran Yahdi Ilal Birri Dari Kejujuran Mengantarkan Kepada Kebaikan Kebaikan Dari Kebaikan Yahdi Ilal Jannah Mengantarkan Kepada Surga Jadi Tidak Ada Orang Yang Bisa Baik Kecuali Jujur Awalnya Mari Kita Jadikan Keluarga Kita Di Kantor Di Para Pendidik Itu Adalah Mendidik Kejujuran Bebas Kemunafikan Ini Merupakan Prioritas Ya Yang Ketiga Adalah Penyakit Yang Berbahaya Yaitu Takabur Ujub Dan Takabur Karena Ini Adalah Setan Setan Itu Iblis Itu Ujub Merasa Dirinya Lebih Mulia Dari Nabi Adam Dan Dia Takabur Mendustakan Kebenaran Dan Menganggap Remeh Orang Lain Ini Penting Sekali Untuk Kita Periksa Pada Diri Kita Keluarga Kita Ujub Takabur Ini Penyakit Yang Merusak Kalau Orang Sudah Terkena Kesombongan Maka Dia Ciri Khasnya Adalah Tidak Suka Kepada Kebenaran Jadi Orang Sombong Itu Bukan Yang Punya Gelar Pangkat Jabatan Tinggi Tidak Orang Biasa Suka Sombong Apa Ciri Orang Sombong Dia Menolak Kebenaran Dia Tidak Suka Kepada Agama Tidak Suka Belajar Agama Tidak Suka Berkumpul Dengan Orang Orang Soleh Jadi Sombong Itu Tidak Identik Karena Punya Kekuatan Punya Harta Tidak Orang Miskin Bisa Sombong Orang Bodoh Juga Bisa Sombong Cirinya Adalah Menolak Kebenaran Orang Sombong Tidak Menyukai Agama Tidak Menyukai Belajar Agama Tidak Menyukai Nasehat Tidak Menyukai Saran Masukan Koreksi Dan Obatnya Adalah Tawadu Wama Tawadu Ahadun Lillah Illa Rafa'ahullah Dia Adalah Orang Yang Rendah Hati Karena Allah Kecuali Allah Mengangkat Derajatnya Jadi Sederhana Bahwa Untuk Kita Menjadi Orang Mulia Itu Kata Kuncinya Adalah Tawadu Rendah Hati Apa Ciri Orang Yang Rendah Hati Selalu Mencintai Nasehat Masukan Saran Kritik Cinta Itu Ya Pokoknya Apapun Yang Berupa Kebenaran Dia Akan Suka Dia Senang Sekali Mendapatkan Ilmu Agama Berkumpul Dengan Orang Soleh Dan Ciri Orang Yang Tawadu Adalah Tidak Melihat Orang Lain Lebih Rendah Dari Dirinya Jadi Dia Tidak Melihat Orang Orang Lebih Rendah Dan Dia Tidak Merasa Dirinya Lebih Dari Orang Lain Ini Penyakit Dan Yang Ketiga Satu Syirik Dua Munafik Tiga Ujub Takabur Dan Yang Keempat Penyakit Dengki Atau Hasud Atau Dekat Dengan Gil Gil Itu Adalah Penyakit Hati Yang Tidak Senang Dengan Kebahagiaan Ada Pada Saudaranya Ini Pernah Kita Bahas Bahwa Penyakit Gil Atau Hati Yang Tidak Relah Orang Lain Dapat Nikmat Dekat Kehasud Ini Kalau Anak Anak Kita Sudah Bersih Dari Ketidaksukaan Kepada Saudaranya Dan Senang Melihat Saudaranya Menjadi Dapat Nikmat Seperti Yang Didapatkan Dirinya Masih Ingat Tidak Termasuk Sempurna Iman Seseorang Sebelum Dia Menyukai Apa Yang Untuk Saudaranya Sebagaimana Dia Menyukai Apa Untuk Dirinya Mayuhi Bulin Nafsi Jadi Kita Senang Kalau Kita Senang Dapat Rezeki Kita Senang Yang Lain Dapat Rezeki Kita Senang Berprestasi Maka Kita Senang Yang Lain Ikut Berprestasi Anak-anak Yang Bersih Hatinya Ini Akan Bahagia Auranya Akan Memancar Dan Mudah Sekali Untuk Belajar Kalau Hatinya Bersih Dari Kedengkian Bersih Dari Hasud Dia Tidak Akan Lelah Dengan Prestasi Orang Lain Tapi Orang-orang Yang Hasud Itu Dia Akan Habis Waktunya Pikirannya Energinya Perasaannya Untuk Menjatuhkan Orang Lain Setidaknya Dia Tidak Suka Dengan Kesuksesan Orang Lain Wah Ini Tidak Bagus Ini Menderita Ya Nah Itu Beberapa Penyakit Hati Dalam Pendidikan Yang Mudah-mudahan Kita Bisa Memprioritaskan Bahwa Pendidikan Terpenting Yaitu Mendidik Hati Kita Tahu Yang Ibadahnya Pas-pasan Tapi Hatinya Bersih Dari Penyakit Hati Dari Kedengkian Itu Dijamin oleh Rasulullah Sebagai Ahli Sorga Walaupun Tidak Hebat Luar Biasa Ibadahnya Kenapa Karena Yang Hebat Ibadahnya Tapi Hatinya Busuk Habis Pahalanya Hebat Hebat Ibadahnya Tapi Ria Tidak Diterima Hebat Ibadahnya Tapi Ujub Ini Juga Tidak Diterima Hebat Ibadahnya Tapi Munafik Itu Palsu Mudah-mudahan Dengan Program Membersihkan Hati Ini Maka Allah Nanti Menambahkan Ilmu-ilmu Lainnya Sehingga Dia Semakin Cerdas Semakin Manfaat Seperti Usama Yang Masih Muda Itu Bisa Memimpin Pasukan Di Usia 17 18 Tahun Padahal Di Pasukannya Ada Abu Bakar Asyidik Ada Umar Bina Khotab Bagaimana Mungkin Anak SMA Memimpin Pasukan Kalau Anak Ini Soleh Bertakwa Allah Yang Membimbing Pikirannya Allah Membimbing Hatinya Allah Yang Memberikan Ide Cemerlang Allah Yang Memberikan Gagasan Gagasan Dan Allah Yang Membimbing Mengambil Keputusan Yang Tepat Karena Janji Allah Anak Yang Soleh Itu Akan Diberi Jalan Keluar Dalam Segala Urusannya Ya Itulah Sekilas Pintas Mudah Mudahan Pertanyaannya Jadi Gimana Kalau Saya Ingin Anak Seperti Ini Anak Itu Jadi Baik Hadiah Dari Allah Bagi Orang Tua Yang Berusaha Memperbaiki Diri Tidak Ada Yang Paling Kuat Yang Menjadikan Anak Menjadi Baik Adalah Ketakwaan Orang Tuanya Ketakwaan Guru-Gurunya Kita Tidak Mungkin Hanya Menginginkan Anak Jadi Baik Tapi Kita Biarkan Diri Kita Tidak Baik Kekuatan Kekuatan Terbesar Yang Bisa Menjadi Jalan Perubahan Anak Adalah Syariat Ketakwaan Orang Tua Ketakwaan Guru-Gurunya Ketakwaan Kepala Sekolah Ketakwaan Para Pendidik Karena Anak Itu Dibulak Balik Hatinya Oleh Allah Bukan Oleh Kepinteran Kita Betapa Banyak Orang Tua Yang Dulu Ilmu Pendidikannya Tidak Banyak Tapi Orang Tuanya Baik Hatinya Mungkin Ilmu Agamanya Juga Tidak Banyak Tapi Hatinya Baik Tulus Dan Anak Anak Jadi Baik Berapa Banyak Yang Orang Tuanya Berpendidikan Tinggi Tapi Tidak Berhasil Mendidik Anaknya Dengan Baik Ya Karena Allah Tahu Kesombongan Ujub Cinta Dunia Dari Orang Tua Kurangnya Ibadah Dari Orang Tua Ini Akan Menjadi Penghalang Kesimpulan Ketakwaan Orang Tualah Yang Menjadi Ciri Orang Tua Sayang Anak Tidak Cukup Anak Disekolahkan Dimana Tidak 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 Mengubah Yang Mengubah Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Allah Melihat Bagaimana Ketakwaan Ibu Bapanya Dan Guru Gurunya Mudah Mudah Mudahan Di Hari Pendidikan Ini Menjadi Bahan Renungan Bagi Kita Supaya Kita Ya Tidak Sampai Salah Dalam Mengemban Amanah Anak-anak Itu Bukan Punya Kita Bukan Ciptaan Kita Tapi Milik Allah Sepenuhnya